Hai semua selamat datang di dapur kreasi Aulia Kali ini saya akan membuat gangan asam keladi kepala patin Ini enak banget rasanya gurih Sayur asam yang dimasak dengan talas dan juga kepala ikan patin ya teman-teman Kalau kalian mau tahu cara pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai Bahan-bahan yang digunakan Disini saya menggunakan 2 buah cabai merah besar 4 buah cabai hijau besar Lengkuas dan juga serai Kemudian 1 buah tarung asam dan 1 ikat kecang panjang 1 buah keladi atau talas ini ukuran sedang Sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih ya teman-teman Kemudian untuk bumbu halusnya disini saya menggunakan 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 5 butir kemiri 1 ruas kunyit Dan juga terasi secukupnya Terakhir untuk perasa saya menggunakan secukupnya gula dan garam Untuk bahan utamanya disini saya menggunakan ikan patin bagian kepala dan ekor Dan juga 1 ikat sayur kangkung Ini sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih Untuk cara pembuatannya Pertama-tama Siapkan panci berisi air Kemudian masukkan ikan patin Ini kalian masak hingga ikan patinnya benar-benar matang ya teman-teman Kemudian masak juga talas atau keladi Masukkan terung asam Kemudian masak hingga ikan dan talas matang Untuk cara mengetahui bagaimana talas matang Kalian bisa tes tusuk menggunakan garpu ya teman-teman Selagi menunggu talas dan ikan matang Kita bisa haluskan semua bumbu Yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri dan juga terasi Masukkan gula dan garam Lalu kalian ulek Sampai bumbu benar-benar halus Setelah halus Bumbu siap untuk ditumis Tumis bumbu hingga wangi Setelah tercium wangi Kalian bisa masukkan lengkuas dan serai Kemudian masak hingga bumbu tanak Artinya bumbu akan mengeluarkan minyak ya Tandanya bumbunya matang Setelah itu Matikan api kompor dan sisihkan Jika talas dan ikan sudah matang Masukkan bumbu halusnya Aduk-aduk hingga merata Kemudian masukkan lombok besar Dan juga kacang panjang Ini kalian masak selama 1 menit Kemudian kalian bisa masukkan sayur kangkungnya Masak hingga matang Kemudian matikan api kompor Nah ini dia Gangan asam Keladi Dengan ikan patin Ini rasanya seger banget Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk selalu update video terbaru saya Jangan lupa juga Untuk like Share Dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih sudah menonton video terbaru saya Terima kasih sudah menonton video terbaru saya